Deltras FC terus mematangkan persiapan jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 bulan depan. Meski sudah menyatakan siap bersaing di kompetisi nanti Deltras FC cukup sepi di pemerintahan khususnya bursa transfer pemain. Akun media sosial Deltras FC hanya membagikan informasi terkait persiapan namun tidak secara terperinci. Bahkan kami kesulitan untuk mengetahui squad Deltras FC yang sudah resmi dikontrak maupun berstatus trial. Hal tersebut cukup mengejutkan mengingat tim peserta lain cukup detail dalam pemberitaan squad mereka. Di tengah kekurangan tim media sosialnya Deltras FC dikabarkan akan gunakan kuota pemain asing di Liga 2 nanti. Pelatih Deltras FC Widodo Ceputro bahkan memberikan sedikit bocoran pemain asingnya. Kabarnya pemain Asia berasal dari Kyrgyzstan sedangkan non-Asia dari Amerika Latin saat ini masih proses. Berikut rumor 2 pemain asing Deltras FC. Askar Beksaliev Askar Saliev merupakan pemain asal Kyrgyzstan yang kini berusia 28 tahun. Pemain dengan tinggi badan 1,86 cm tersebut biasa bermain di lini belakang sebagai back tengah maupun back sayap. Askar Saliev banyak menghabiskan karir sepak bola di negara asalnya Kyrgyzstan. Askar Saliev mengawali karir sepak bola profesionalnya di tahun 2017. Hingga tahun 2021 Askar Saliev telah bermain untuk 5 tim berbeda di Kyrgyzstan. Semua tim yang pernah diperkuat Askar Saliev bermain di kasta tertinggi Liga Kyrgyzstan. Nevci Koskor ata jadi tim terlama yang pernah dibela Askar Saliev di Kyrgyzstan selama 2 musim. Askar Saliev catatkan 58 penampilan dengan torehan 4 gol bersama Nevci Koskor ata. Askar Saliev kini tercatat bermain untuk klub Eagles tim asal Maldives. Di level tim Nas Askar Saliev sempat membela tim Nas Kyrgyzstan U21 dengan 1 pertandingan dan U23 dengan 3 pertandingan. Jose Manuel Hernandez Chavez Jose Hernandez merupakan pemain asal Venezuela keturunan Kolombia yang kini berusia 27 tahun. Selain bisa ditempatkan di posisi penyerang sayap, Jose Hernandez bisa juga ditempatkan sebagai gelandang serang. Sepanjang karir sepak bolanya Jose Hernandez hanya bermain di Kolombia dan Venezuela. Jose Hernandez sempat tergabung dengan tim junior FC Trujilanos di Venezuela hingga masuk tim utama di tahun 2017. Tercatat lima tim berbeda dari dua negara tersebut pernah diperkuat Jose Hernandez. Jose Hernandez terakhir bermain untuk Sidila Equidad tim asal Kolombia. Sejak awal bulan ini Jose Hernandez berstatus tanpa tim usai Sidila Equidad tidak memperbaharui kontraknya. Penampilan terbaik Jose Hernandez kalah memperkuat FC Trujilanos dengan torehkan 21 gol serta 6 asis dari 74 pertandingan. Mengacu pada produktivitas, Jose Hernandez mampu tampil maksimal kalah ditempatkan di posisi penyerang sayap kanan. Statistik mencatat Jose Hernandez mampu torehkan 7 gol serta 3 asis dari 28 pertandingan saat bermain di posisi penyerang sayap kanan. Terima kasih telah menonton!